Pasukan TNI Tembak 2 OPM Penyandera Pilot Susi Air, Egyanus Kogoya Ciut. Pasukan Komando Operasi TNI Habema berhasil menembak dua anggota organisasi Papua Merdeka OPM Kodap III, Ndugama Pimpinan Egyanus Kogoya, dalam bentrokan senjata di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 19 April 2024. Setelah peristiwa baku tembak dengan Pasukan Koops TNI, nyali Panglima OPM Kodap III Egyanus Kogoya Ciut. Hingga saat ini, keberadaan pentolan OPM ini diburu lima Satgas Elit TNI, lima Satgas Elit dari Nanggala Kopassus, Satgas Damage Artens Brimob, Kopass Gat, Marinir, dan Kostrad terus mencari Egyanus Kogoya. Peristiwa baku tembak TNI dan OPM bermula ketika TNI melakukan serangan balasan terhadap kelompok OPM yang sering melakukan penyerangan di daerah itu sejak awal 2024. Dalam serangan itu, dua anggota OPM terkena peluru dari pasukan TNI, tetapi mereka masih berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, perwira penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel R. Yogi Nugroho, Sabtu-Tanggal 20 April 2024 pasukan TNI berhasil menyita satu pucuk pistol FN beserta magasin, satu magasin senapan SS-2. Lalu 27 butir amunisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot susi air asal Selandia baru Philip Mark Mechertens sejak awal tahun 2023. Hingga saat ini pilot tersebut masih disandera dan upaya pembebasan melalui jalur pendekatan pun masih berlangsung oleh pemerintah daerah setempat.